Hai Hai selamat malam guys excited banget kali ini aku akan re-unboxing kamera mirrorless Sony a5100 aku suka banget a5100 ini karena selain bentuknya yang mungil beratnya yang ringan dan mempunyai fitur yang lumayan canggih kamera ini udah mempunyai 24 megapiksel dan dengan APS sensor yang katanya sih sensor yang biasa dipakai di kamera DSLR dan disini juga udah dimenamkan NFC Wifi sertifikat yang dimana memudahkan kamu untuk mentransfer foto dan video dari kamera ke smartphone kamu dan Buddha Ultra HD meskipun enggak 2k ataupun 4k ya dan aku disini membelinya kit dengan lensa 15-16 sampai dengan 50mm bukan lensa wide si ataupun lensa yang super zoom tapi udah cukup lah untuk pemula kayak aku dengan harga yang kita bayar segitu kurasa udah cocok dengan fitur yang kita dapatkan pada kamera ini langsung kita buka ini ada UV filter aku beli sendiri terus ada memori capnya 64 MB ini 64 MB ini free dari kamera terus ada lagi bukunya Wow bukunya banyak banget ini kayak mau skripsi aja ini buku panduannya ada ada beberapa bahasa sih jadi makanya banyak banget kayak gini terus ini ada ada kepala charge ada tali-tali Sony terus ada kabel eh bukan baterai baterainya aku ada dua kasih satu di satunya dari kamera terus ada kabelnya Iya ini kabel charge-nya dihubungkan ke usb charge-nya satunya kabel USB dan ini ada colokan colokan untuk beberapa negara biasanya beda sih ada ekstranya seperti itu terus wiga kameranya Iya ini lensanya udah dipasangin sama masnya lensa 16-50mm udah dipasang sekalian biar memudahkan aku terus aku buka di dalam ini udah ada UV filter aku beli sendiri tadi jadi dipasangin sekalian juga biar praktis aku orangnya males atau nggak bisa nggak ngerti sih terus ini ada tombol untuk Zoom di geser-geser terus ada sebelahnya on off terus ini NFC nya kalau kamu mau mau transfer data ke smartphone di bawah ada tempat baterai cara bukanya tinggal di geser baterainya di dalamnya udah ada baterai soalnya aku tadi beli satunya terus ada port di sampingnya ada kita buka ya di sini ada port HDMI terus ada port USB dan memori card memori kanya udah terpasang sekalian terus di atas ini ada tombol flash untuk memunculkan flash kamu dan juga iya kita coba flashnya iya iya seperti itu terus di atas juga ada mikrofonnya tapi nggak mikrofonnya ya terus ini adalah layarnya layar tiga in yang cukup jernih ini layarnya flip ya bukan layar tilting ataupun fully articulasi jadi cuman flip 90 derajat di atas aja nggak bisa untuk dibawain agak sayang sih sebenarnya cuman bisa selfie Hai mencoba aku coba untuk dihidupkan ya di sini tombol on-nya ya Hai begini tampilan layarnya Hai itu tombol menu untuk menyeting terus geser-gesernya tombol putar itu bisa di untuk memilih settingan kita ya ya seperti inilah kira-kira aku juga memahaminya mau transfer menggunakan Wi-Fi cukup pencet sini juga ini tertinggal pilih website to smartphone juga pilih poin ada panduannya kok aku belum memahami di sini ada tombol playback untuk melihat hasil rekaman teman-teman atau foto kita juga ada tombol hapus yang bisa juga berfungsi untuk opo tombol panduan kamera ini sangat mungil dengan berat plus lensa dan baterai cuma 390-an gram jadinya cukup nyamanlah dan enak digenggam coba untuk Zoomnya Zoomnya bisa dengan tombol Zoom seperti itu di sini bisa gantung Zoom ataupun ya sejalan dan bisa juga Zoomnya di bagian lensanya itu untuk pemilihan Zoom ataupun melihat yang akar ter Oke guys segitu aja unboxing ku untuk tes videonya bisa kamu lihat di vlog-vlog ku berikutnya ya aku tunggu komen kalian dan jangan lupa like share dan subscribe channel aku thanks for watching and see you